Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan kalian tutor bagaimana cara membuat jedak-jeduk tunnel 3 dimensi. Jadi, yang pertama teman-teman perlu siapkan aplikasi AlipMotion, terus teman-teman login, kemudian akan muncul tampilan depan seperti ini. Jadi, teman-teman klik icon plus, terus teman-teman pilih bentuk video yang 9 berbanding 16 dengan resolusi 1080ps, frame rate-nya 30fps, latar belakangnya transparan. Kemudian, teman-teman klik buat proyek. Oke teman-teman, jadi akan muncul pada bagian tayangan depan seperti ini. Untuk sebelumnya, teman-teman perlu memasukkan lagu dulu, karena lagu supaya nantinya bisa menyelesaikan dengan panjang foto yang akan teman-teman pakai. Jadi, di sini saya akan memasukkan lagu dalam bentuk video. Jadi, sekalian saya juga memberitahukan ke teman-teman bagaimana cara mengekstrak lagu dari video melalui aplikasi AlipMotion. Oke teman-teman, jadi teman-teman pertama klik icon plus, kemudian teman-teman pilih gambar dan video, kemudian teman-teman pilih video yang lagu yang teman-teman inginkan, yang akan teman-teman gunakan. Jadi, di sini saya teman-teman klik icon tiga titik di atas, bagian sebelah kanan atas, klik, kemudian ekstrak audio. Nah, di sini lagu dan videonya sudah terpisah masing-masing ya teman-teman. Kemudian, teman-teman klik, lalu teman-teman hapus. Oke. Jadi, yang perlu sekarang teman-teman akan adalah, kita harus menandai beat pada lagu teman-teman, karena untuk efek jodok-jodok nantinya. Oke teman-teman, jadi saya sudah menandakan beat pada setiap lagu, pada setiap barisannya, untuk menandakan sebuah beatnya. Jadi, yang pertama kita perlu cuma mengedit fotonya dulu, tapi kita tidak perlu memperhatikan beat, karena beat ini kita akan mengedit saat kita memberikan efek jodok-jodoknya. Jadi, untuk pengeditan fotonya, teman-teman tidak perlu perhatikan beat pada lagunya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita klik icon plus, pilih gambar dan video. Kemudian, pilih foto yang akan kita akan edit. Jadi, di sini teman-teman saya menyiapkan tiga foto yang akan saya gunakan. Klik foto, kemudian klik icon plus, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu, kita pilih efek, tambahkan efek. Di sini kita pilih distorsi, distorsi warp ya teman-teman. Kita pilih distorsi warp. Terus, kita pilih yang efeknya yang namanya ubin. Kita pilih efek yang namanya ubin. Oke. Terus, di sini kita tidak apa-apain. Jadi, kita lepas saja seperti ini. Kemudian kita kembali. Lalu, kita pergi ke move transformation. Jadi, kita klik. Lalu kita pergi ke fitur zoom. Oke. Di sini, saya menggunakan sekitaran 400px ya teman-teman. Saya menggunakan 400px. Di 400px ya teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Kemudian kita kembali. Lalu, kita klik. Kita klik yang ini teman-teman. Ini. Untuk buat gandakan fotonya. Jadi, kita klik gandakan satu layer. Nah. Di sini, kita pilih foto yang bagian atas. Kita klik foto yang bagian atas. Kita klik efek. Kemudian, kita hapus efek. Jadi, penghapusan efek terserah ya. Mau geser ke kanan atau ke kiri. Terserah teman-teman. Di sini, saya gesernya ke kiri. Oke. Jadi, efeknya sudah hilang. Kemudian, kita klik foto atas. Kita ke Blending Opacity. Lalu, kita pilih yang namanya Max. Kita pilih yang namanya Max. Kemudian, kita exclude. Kita klik exclude. Terus, kita kembali. Nah, di sini, kita dapat dua foto. Jadi, kita akan menggambungkan dari dua foto menjadi satu ya, teman-teman. Ya, caranya. Teman-teman, tekan klik tahan. Sampai muncul tanda checklist. Kemudian, klik lagi. Lalu, teman-teman, klik icon di atas ini. Nah. Akan. Nah, sudah jadi seperti ini ya, teman-teman. Akan menjadi satu grup ya. Nah, terus. Teman-teman, klik lagi fotonya. Lalu, teman-teman pergi ke border bayangan. Teman-teman, pilih icon yang di bawah. Lalu, teman-teman aktifkan bayangannya. Nah, di sini. Ukurannya itu sekitar 50-an ya, teman-teman. Sekitar 50 lah. 50. Pas. Lalu, teman-teman kembali. Terus. Kembali. Nah. Di sini, kita save ya. Kita save. Save-nya itu. Icon-nya itu ada berada di kanan atas ya, teman-teman. Oke. Lalu, kita klik. Nah. Di sini, kita tidak akan meng-save dalam format video. Tapi, di sini kita akan meng-format. Bukan fotonya dalam bentuk PNG ya, teman-teman. Jadi, klik PNG. Lalu, export. Oke, teman-teman. Kita sabar sedikit. Masih pakai export. Oke. Lalu, kita simpan. Nah, di sini otomatis akan tersimpan di galeri kita. Lalu, kita tutup. Oke. Yang berikutnya, kita akan meng-edit untuk foto yang berikutnya. Jadi, di sini teman-teman tidak perlu mulai harus ulang dari awal. Nanti, anggap lama ya prosesnya. Jadi, ada cara cepatnya. Jadi, teman-teman klik fotonya. Kemudian, edit group. Nah, di sini akan terpisah kembali. Tadi, jadi satu grup terpisah menjadi dua foto. Oke. Jadi, teman-teman pilih foto yang bagian bawah. Kemudian, teman-teman klik color fill. Kemudian, teman-teman klik icon. Lalu, teman-teman pilih foto keduanya. Nah, di sini teman-teman pilih foto keduanya. Nah, terus klik icon plus. Oke. Kemudian, kembali. 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 Oh ya. Nah, di sini sudah akan muncul pada bagian sepertinya, teman-teman. Jadi, kita akan buat lagi group. Kita klik tahan sampai muncul checklist. Klik. Lalu, buat group. Oke. Terus, selanjutnya kita kembali. Nah, di sini kita kembali. Oke. Di sini kita kembali. Nah. Akan jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, sama seperti pada foto yang awal, teman-teman. Lalu, kita save. Kita save. Terus, kita formatnya dalam bentuk PNG ya, teman-teman. Jadi, setiap foto yang akan kita edit harus diformatkan dalam bentuk PNG ya, teman-teman. Lalu, export. Oke. Tuh, bersabar sedikit, teman-teman. Oke. Jadi, kita simpan ke galeri. Kita tutup. Oke. Jadi, di sini kita klik lagi fotonya. Kita edit group untuk mengedit foto yang ketiga, teman-teman. Jadi, kita klik lagi. Kita edit group. Kemudian, kita klik foto yang pada bagian bawah. Kemudian, kita color fill. Kita klik icon. Icon yang bergambar bintang ya, teman-teman. Oke. Jadi, kita pilih foto yang ketiga yang akan kita mau edit. Jadi, kita klik. Kita klik icon plus. Kemudian, akan jadi seperti ini. Kita kembali. Kita kembali. Nah. Lalu, kita klik tanda di bagian sebelah sini. Nah. Sampai muncul checklist. Kita klik lagi. Lalu, kita buat group lagi. Oke. Nah. Di sini sudah menjadi group ya, teman-teman. Oke. Jadi, kita kembali. Kita kembali lagi. Oke. Nah. Nah. Sekarang sudah akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Sama seperti foto-foto sebelumnya. Lalu, seperti sama. Kita akan save lagi. Kita save. Dan formatnya dalam bentuk PNG ya, teman-teman. Kita klik. Tentu kita export. Oke. Kita simpan di galeri. Kita tutup. Nah. Dan sekarang kita hapus. Ini foto ya, teman-teman. Kita hapus. Kita klik. Kita klik icon sebelah kanan atas. Yang gambarnya seperti tong sampah. Kita buang. Nah. Akan muncul. Pada bagian background transparan. Kemudian, teman-teman klik icon plus. Lalu, pilih gambar dan video. Lalu, teman-teman pilih foto yang telah diedit tadi. Oke. Kita klik. Terus kita klik icon plus. Nah. Akan jadi seperti ini, teman-teman ya. Akan jadi seperti ini. Kemudian, kita klik foto. Kita pilih efek. Kita tambahkan efek. Kita pilih yang namanya ulangi ya, teman-teman. Kita pilih ulangi. Lalu, kita pilih efek pengulangan. Oke. Jadi, disini jumlahnya. Kita kasih 5 ya, teman-teman. Kita kasih 5. Oke. Kita kasih 5. Kemudian. Kemudian. Kita kemudian, kita ke skala. Kita ke skala. Kita klik. Terus. Skala. Kita menandai keyframe awal. Terus keyframe awalnya itu. Kita kasih sekitar 1,13 ya, teman-teman. 1,13. Kemudian. Kita ke keyframe akhir. Kita kasih keyframe. Terus. Kita kasih sekitar 1,25 ya, teman-teman. Sekitar 1,25. Ketua, 2,25 ya, teman-teman. Oke. Lalu, yang berikutnya. Kita pergi ke kufra ya, teman-teman. Kita pergi ke kufra. Kita kembali dulu, teman-teman. Sebelum itu, kita harus menandakan sebuah keyframe. Untuk membetulkan sebuah kufra ya, teman-teman. Dari sini, saya akan menandakan keyframe. Oke. Sebelum itu, saya kembali dulu. Kembali dulu. Lalu, kita klik. Kita klik lagi. Kita pilih efek. Kita masuk ke pengulangannya kembali ya, teman-teman. Lalu, kita pergi ke untuk kufra ya. Kufra, kita menandakan keyframe awal dan keyframe tengah. Oke. Lalu, kita pergi ke tanda kufra. Lalu, kita bikin kufranya seperti ini ya, teman-teman. Kufranya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah. Kufranya kira-kira seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, sabar ya, teman-teman. Sabar. Oke. Kita membetulkan kufra seperti ini. Terus, kita kembali. Lalu, kita klik sudut. Lalu, kita buat keyframe lagi, teman-teman. Kita buat keyframe. Keyframe awal. Dan keyframe akhir. Oke. Kita klik. Lalu, sudutnya itu sekitar 31,0 derajat ya, teman-teman. Sekitar Sekitar 300 Eh, salah ya, teman-teman. 31,0 derajat ya. 31,0 derajat. Oke, teman-teman. Akan jadi hasilnya seperti ini. Oke. Kita kembali. Lalu, kita klik. Lalu, akan jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Oke. Lalu, kita klik lagi. Kita kembali ke efek pengulangan. Kita klik efek. Terus, kita pilih Offset. Kita pilih offset ya, teman-teman. Offset. Nah, yang perlu dirubah ini adalah X ya. Jadi, Jadi, yang perlu kita tandaikan itu Sebelum itu, kita harus membuat keyframe dulu ya, teman-teman. Kita buat keyframe dulu. Oke. Jadi, kita buat keyframe ya, teman-teman. Kita buat keyframe pada Offset. Jadi, di sini kita akan klik. Kita buat keyframe. Kita buat keyframe. Kita klik. Lalu, klik. Klik pada akhir ya, teman-teman. Kita klik. Lalu, yang ingin kita ubah adalah X-nya ya, teman-teman. Kita pilih X-nya. Kita pilih X-nya. Kemudian, kita ubah Sekitaran 420 ya, teman-teman. Kita pilih 420. 420. Oke, teman-teman. Lalu, kita kembali. Lalu, kita pergi ke Move Transformation. Kita pilih. Kita klik icon rotasi. Kita pilih sekitaran. Sekitaran, eh, eh, ini kita kembali dulu, teman-teman. Kembali dulu, seperti ini. Kita pilih sekitaran Min-negatif 20, teman-teman. Oke. Lalu, kita pergi ke Fitur Zoom. Oke. Kita perbesarkan sekitar 2490 PX ya, teman-teman. 2490 PX ya. 290 PX. Oke. Bukan jadi seperti ini. Oke. Lalu, yang berikutnya, teman-teman kembali. Kembali. Lalu, teman-teman klik pada foto. Kemudian, teman-teman klik icon yang di samping untuk membentuk sebuah bit. Teman-teman klik. Lalu, teman-teman klik salin satu layer. Oke. Teman-teman klik salin satu layer. Kemudian, teman-teman. Kemudian, teman-teman klik. Terus, tempel satu layer. Terus, teman-teman kembali lagi. Terus, sampai di semua bit ya, teman-teman. Sampai di akhir lagu ya, teman-teman. Oke, kita tempel lagi. Kita tempel lagi. Nah, disini. Disini sudah akan terjadi. Jadi, sudah seperti ini ya, teman-teman. Jadi, sudah sampai ke akhir lagu, teman-teman. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah. Jadi, setiap pergantian lagunya akan pergantikan sebuah foto. Oke. Jadi, disini karena semuanya sama. Jadi, kita akan menggantinya. Jadi, caranya seperti tadi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman klik. Klik pada foto kedua. Urutan kedua ya, teman-teman. Terus, teman-teman pergi ke namanya Color Fill. Terus, teman-teman klik icon ini. Lalu, teman-teman pilih foto yang kedua. Ya, teman-teman klik yang ini. Kemudian, teman-teman klik icon plus. Nah, akan jadi seperti ini. Terus, kembali. Kembali. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, disini sudah agak berbeda. Nah, disini sudah agak berbeda ya. Oke. Oke. Nah, terus kita buat lagi seperti pengulangan seperti sebelumnya. Kita kembali. Kita klik foto. Kita klik Color Fill. Kemudian, kita klik icon. Icon berbintang. Untuk pergi ke galeri. Oke, teman-teman. Terus, kita klik. Lalu, kita klik icon plus. Nah, akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi, seperti ini. Oke. Yang berikutnya, teman-teman. Teman-teman. Kan sudah seperti ini ya, teman-teman. Oke. Jadi, bolongnya itu transparan ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman klik fotonya. Eh, maaf ya, maaf ya, teman-teman. Salah, salah. Salah, salah, salah. Oke, kita kembali. Nah, disini teman-teman klik icon plus. Kemudian, pilih gambar dan video. Kemudian, teman-teman pilih foto yang harus sesuaikan seperti background terputar ya, teman-teman. Foto yang berputar yang kita edit tadi tuh. Oke, kita klik. Kemudian, kita klik icon plus. Oke, teman-teman. Oke. Jadi, akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kita pergi ke move transformation. Kemudian, kita pilih zoom. Kita pilih ke icon zoom. Terus, disini saya memperkecilkan ya, menyesuaikan ya, teman-teman. Jadi, disini saya pilih sekitar 700, 718px ya, teman-teman. 718px. Oke. Jadi, kita, fotonya tuh, kita menyesuaikan dengan bentuk transparannya sekitar 718px ya. Lalu, yang berikutnya kita kembali ke fitur rotasi. Selanjutnya, kita pilih sekitaran, kita miringkan sekitar negatif 20 ya, negatif 20 derajat. Oke. Terus, kita kembali. Kita kembali. Lalu, kita tekan-tahan fotonya. Nah, disini untuk memindahkan fotonya. Jadi, disini teman-teman klik. Klik yang ini yang muncul tanda 3 garis datar. Nah, kita klik disini. Kita klik. Lalu, kita pindahkan ke paling bawah. Kita pindahkan ke paling bawah. Oke. Oke, kita pindahkan ke paling bawah. Nah, akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kemudian, kita potong pada video pada awal. Nah, disini kita akan mengedit untuk membuat efek kejadah-kejadah doki ya, teman-teman. Oke. Jadi, kita klik icon yang di tengah. Oke. Kita klik selanjutnya. Kita klik icon plus. Kita klik fotonya. Lalu, kita pilih efek. Tambahkan efek. Oke. Dari sini kita akan pilih efek ubin ya, teman-teman. Kita akan pilih efek ubin. Nah, disini. Disini saya akan buat keyframe ya, teman-teman. Disini saya akan buat keyframe awal, tengah, dan akhir. Oke. Jadi, disini saya akan buat keyframe. Pada potong ya, teman-teman. Keyframe. Awal. Akhir. Dan tengah ya, teman-teman. Dan tengah. Oke. Jadi, di keyframe awal, itu potongnya, itu potongnya itu sekitar, kita kasih 1,025 ya, teman-teman. 1,025. Terus pada keyframe akhir, kita kasih 1,165 ya, teman-teman. 1,165. 1,165. Lalu, kita buat kufra ya, kita buat kufra, pada keyframe awal dan tengah. Terus, kita buat keyframe lagi, tengah ke akhir. Oke. Jadi, disini punya 2 kufra, 2 kufra ya, teman-teman. Jadi, di satu foto ini, kita akan buat 2 kufra ya, yang berbeda. Jadi, yang pertama kita, pada keyframe awal dan tengah, kita klik kufra-nya. Nah, kemudian, teman-teman pilih, teman-teman bentukkan, kufra-nya seperti ini, teman-teman. Jadi, kufra-nya akan bentuk seperti ini. Oke. Oke, oke, sabar. Kita coba ya, kita buat dulu ya. Oke. Oke, teman-teman sabar. Sabar, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Pas ya. Oke, pas ya. Selanjutnya, kita buat keyframe, pada tengah, ke akhir. Oke. Jadi, disini, kita akan buat seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Oke. Oke. Kita atur dulu efektif, teman-teman. Kita atur dulu keyframenya. Oke, disini keyframe sudah ya. Sudah ya. Sudah. Oke. Terus, teman-teman kembali. Terus, teman-teman klik, klik foto, terus klik efek, lalu teman-teman tambahkan efek. Lalu, teman-teman, pergi yang namanya move transformation. Nah, disini. Lalu, teman-teman pilih, yang efeknya namanya ombak ambing. Oke. Oke, teman-teman pilih. Kemudian, teman-teman klik, icon-nya. Kemudian, teman-teman, pilih sudutnya, itu sekitaran 60 derajat ya, teman-teman. 60 derajat. Eh, tidak teman-teman. Kita sekitaran 61,20 ya, teman-teman. Oke. Terus, magnitude-nya, kita buat keyframe. Kita buat keyframe ya, teman-teman. Kita buat keyframe. Kita buat keyframe pada magnitude. Kita buat keyframe awal. Dan keyframe akhir. Oke. Nah, disini, keyframe awalnya itu sekitaran 63, ya, teman-teman. Sekitaran 60. Disini, saya menggunakan sekitar 64. 64,87, ya, teman-teman. Terus, keyframe akhirnya. Keyframe akhirnya 0, ya, teman-teman. Jadi, 1,00, ya. Oke. Oke, akan jadi seperti ini. Kemudian, kita kembali. Kita kembali. Kita klik efek ya, teman-teman. Kita pilih efek lagi. Kita tambahkan efek. Kita pilih warna dan cahaya. Lalu, kita pilih yang namanya paparan gamma, ya, teman-teman. Kita pilih ke paparan gamma. Lalu, kita masuk ke efek paparan gamma. Terus, kita buat keyframe lagi, ya, teman-teman. Kita buat keyframe lagi. Kita buat keyframe. Oke. Kita buat keyframenya. Selanjutnya, itu. Kita buat keyframe awal dan akhir, ya, teman-teman. Oke. Jadi, exposure-nya itu sekitaran kita kasih 0,5 0,51, ya, teman-teman. Kita kasih 0,51. Kalau sebar, ya, teman-teman. Ini agak. 0,51. Eh, 0,52. 0,52 aja. Oke. Lalu, kita pergi ke kufra. Ke kufra-nya. Kita bikin, eh, kita bikin kufra-nya itu seperti ini, teman-teman. Kita bikin kufra-nya seperti ini. Oke. Kita bikin kufra-nya seperti ini. Oke, ya. Kita bikin kufra-nya seperti ini. Jadi, seperti ini. Oke. Sudah, ya. Kufra-nya itu seperti ini, teman-teman. Baparan gamma. Terus kufra-nya seperti ini. Kufra-nya seperti ini, teman-teman. Lalu, kita kembali, ya, teman-teman. Kita kembali. Oke, teman-teman. Jadi, selanjutnya itu, karena kita sudah membuat efek, kita sudah membuat efek dan aturnya. Kemudian kita kembali. Lalu, kita salin foto yang di belakangnya. Foto kedua, ya, teman-teman. Kita salin. Kita klik. Lalu, kita klik icon plus. Terus, kita pilih. Salin satu layer. Kita salin satu layer. Terus, teman-teman, kita pilih. Kita salin setiap foto yang akan kita ganti, ya, teman-teman. Nah, disitu sini. Terus, kita klik icon plus. Kita tempel. Kemudian, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Sampai disini, ya, teman-teman. Oke, jadi, teman-teman. Tempel lagi. Tempel satu layer. Nah, disini. Sudah, ya. Sudah saya tempel dari setiap gambar pergantiannya. Lalu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita menggantikan fotonya. Kita menggantikan fotonya. Oke. Jadi, kita klik foto yang kedua yang tadi kita tempel. Kita klik. Lalu, kita pilih color fill. Kemudian, kita pilih icon ini. Lalu, kita pilih foto yang kedua. Oke, teman-teman. Lalu, kita klik icon plus. Nah, disini. Sudah seperti ini, ya, teman-teman. Fotonya sudah berbeda, ya. Oke, selanjutnya kita buat pada bagian akhir. Kita klik lagi. Kita pilih color fill. Kemudian, kita klik lagi. Lalu, kita pilih foto yang ketiga, ya, teman-teman. Lalu, kita klik icon plus. Nah, disini. Sudah foto yang berbeda-beda, ya, teman-teman. Foto yang berbeda-beda. Nah, disini sudah terjadi sudah foto yang berbeda, ya, teman-teman. Terus, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya itu, kita seret fotonya ke bagian bawah, ya, teman-teman. Ke bagian bawah. Jadi, kita seret foto yang kedua ini. Kita tekan tahan, terus kita seret ke bawah. Nah, tekan seret ke bawah. Sampai mendekati, mendekati ini, ya, teman-teman. Oh, ya, ini. Sudah, tidak perlu dipindahkan lagi, teman-teman. Oke, kita geser ke bawah. Kemudian, kemudian, kita geser lagi ini. Eh, kita salah, ya, teman-teman. Kita tekan tahan, kemudian kita geser ke bawah. Oke, teman-teman. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian. Oke. Kemudian, kita potong, kemudian kita potong foto yang kedua, ya, teman-teman. Sesuai beat, ya. Nah, disini karena kita sudah masuk efek untuk membuat jeruk-jeruk, ya, disini, kita potong beat-nya. Kita potong. Kita potong. Klik icon yang di tengah. Potong. Klik lagi. Kita potong. Kita klik icon yang sebelah, ini ya, sebelah replay-nya, untuk mulai dan stop videonya, ya. Kita klik lagi. Kita klik tengah. Terus kita ini. Ininya, kita kasih ke... Klik ini, ya, teman-teman. Supaya pas sesuai beat pergantiannya, ya, teman-teman. Oke. Jadi, kita klik lagi foto yang kedua. Kita potong. Sejujurnya kita klik lagi. Kita potong. Klik icon di tengah. Kita potong sampai semua, ya, teman-teman. Sampai di bagian belakang. Sampai habis, ya. Oke. Jadi, ujungnya itu kita klik icon di samping pengaturan volume, ya, teman-teman. Teman-teman, ya. Kita klik ini. Pas sesuai beat. Lalu, kita bikin pada foto yang ketiga. Eh, salah kepencet lagi. Oke. Oke. Kita... Kita... Kita potong. Klik fotonya. Kita potong. Terus... Kita potong. Terus selanjutnya. Kita potong. Dan terus... Di sini kurang, ya, teman-teman. Jadi, di sini saya sampai ke beat akhirnya. Bisa klik. Lalu, saya klik icon yang di sebelah suara, nih, teman-teman. Oke. Saya klik ini sampai pas semuanya. Oke, teman-teman. Oh, ya, salah, ya, teman-teman. Oke, jadi kita klik icon yang di sebelah suara ini. Untuk mempermanjang sebuah foto. Durasi foto agar sesuai dengan sebuah lagu. Sesuai dengan di bawahnya. Oke. Jadi, ini kita potong juga. Kita potong. Oh, salah, teman-teman. Salah. Kita potong di sini. Sesuai dengan lagunya. Kita potong juga. Lalu... Di sini, kita juga harus menyesuaikan dengan ini, ya, pergantian, ya, ini, teman-teman. Oke. Di sini kita potong juga. Setelah selanjutnya. Oh, di sini kita potong juga. Oke, kita klik. Kita foto. Oke. Oke, di sini sudah pas, ya. Tidak ada foto yang berlewatan di setiap pergantian. Setiap foto, ya. Jadi, ini sudah sesuai bit, ya, teman-teman. Kita sudah potong semuanya. Oke. Selanjutnya. Oke, oke. Selanjutnya itu. Kita... Selanjutnya, kita tempel efek, ya, teman-teman. Kita tempel efek pada foto awal ini. Yang paling bawah. Kita klik pada foto. Kita pilih efek. Lalu, kita klik icon yang bagian sebelah kiri bawah. Titik tiga. Kita klik. Lalu, salin efek. Kita salin efek. Kemudian, kita salin yang bagian foto, ya, teman-teman. Kalau yang bagian backgroundnya itu, yang transparan lubang tengah itu, itu jangan diberi efek, ya, teman-teman. Jadi, kita klik. Kita pilih efek. Kita salin. Kita tempel. Kita tempel efeknya. Nah, disini. Kita pilih efek. Kita tempel efeknya. Nah, disini kita tempel efeknya dari bawah ke atas, ya. Kita tempelnya dari bawah ke atas. Terus, efek. Dan titik tiga. Tempel. Ini kita tempel semua, ya, teman-teman. Ini efek. Kita tempel. icon plus. Kita tempel. Ini kita tempel semua, ya, teman-teman. Terus, efek. Kita tempel lagi. Terus, klik. Kita efek. Tempel. Efek. Tempel. Oh, salah, ya. Oke. Disini sudah. Tempel. Efek. Tempel. Oke, teman-teman. Jadi, akan jadi seperti ini, ya, teman-teman. Akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini, ya, teman-teman. Oke. Nah. Oke. Disini, ya, teman-teman. Oke. Sudah semua, ya. Sudah akhir. Nanti akan jadi hasilnya seperti ini, ya, teman-teman. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya akan seperti ini, ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke. Kemudian. Kemudian, teman-teman. Kan, kan sudah seperti ini, ya, teman-teman. Sudah seperti ini jadinya, ya. Nah. Yang selanjutnya. Teman-teman. Dan, klik ikon ini. Klik ikon ini. Format png tadi. Yang kita edit itu, teman-teman. Kita klik, ya. Klik pada yang urutan ke 2, 3, dan 4, ya. Kita tekan tahan. Kita tekan tahan. Kita tekan tahan. Dan, sebelum hapus, teman-teman. Kita salin dulu. Kita salin 3 layer ini dulu. Kita klik ikon plus. Yang ini. Kemudian, kita salin 3 layer. Dan, kemudian, kita hapus. Hapus. Klik pada bagian ikon atas, ya. Berbentuk tong sampah. Dan, di sini, sebelum teman-teman menghapus. Kita pastikan dulu. Pastikan dulu, teman-teman. Sudah tersalin layarnya. Tiga layarnya. Oke. Jadi, kita hapus. Hapus. Nah. Kemudian. Kita. Kesalin 3 layer lagi. Tempel lagi. Biar munculnya di atas, ya, teman-teman. Terus, kita tempel. Dan. Jadinya seperti ini, ya, teman-teman. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, hasil akhirnya akan seperti ini, ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, ini hasilnya sudah jadi, ya, teman-teman. Oke. Oke. Di sini, saya akan replaynya. Oke. 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 Oke, teman-teman. Oke. Oke. Oh, di sini. Sorry, ya. Ada kekurangan satu video lagi. Di sini. Saya akan. Saling. Lalu tempel, ya, teman-teman. Ada kekurangan. So, ya, sorry, ya. Maaf ya, teman-teman. Kita tempel. Nah, di sini. Eh, di sini kita akan geser ke bawah. Nah, kemudian kita akan tarik sampai ke bitnya. Oke, teman-teman. Oke. Oke. Nah, di sini sudah jadi, ya, teman-teman. Nah, di sini. Jadak-jadak tunnel tiga dimensinya sudah selesai, ya, teman-teman. Ini bagian depan belakangnya. Bagian bitnya, teman-teman. Oke. Teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Share. Like. Agar channel ini selalu berkembang. Dan akan terus berkarya. Terima kasih, teman-teman. Selamat menikmati.